Sementara itu pemirsa, petugas gabungan Polrestabes Medan, Satpol PP Kota Medan, dan Denpom 1 per 5 Medan juga menggelar rajia operasi penyakit masyarakat di sejumlah hotel kelas melati guna meminimalisir maraknya prostitusi dan selingkuh di luar nikah. Tidak hanya hotel, lokasi hiburan malam juga tidak luput dari aksi rajia. Petugas Satpol PP Kota Medan, Denpom 1 per 5 Medan, dan Satres Krim Polrestabes Medan minggu malam menyisir sejumlah hotel kelas melati di kawasan Jalan Amaliyun, Kecamatan Medan Kota. Kedatangan petugas membuat sejumlah pasangan bukan suami istri terkejut dan tak berkutik saat dinyatakan petugas untuk menunjukkan identitas diri, namun saat diperiksa para pasangan ini mempunyai alamat yang berbeda. Sebanyak tiga pasangan akhirnya digelandang ke Polrestabes Medan guna pembinaan dan pemanggilan orang tua. Rajia ini juga menyiasat di sejumlah kafe yang masih dihidupkan musik. Para pengunjung yang tengah asik minum keras tak berkutik saat petugas menghentikan live musik. Petugas gabungan pun langsung melakukan penggedahan dan berhasil menyita puluhan botol minuman keras, lalu para pengunjung yang tengah mabuk digiring ke Polrestabes Medan guna pembinaan. Dari operasi ini petugas gabungan mengamankan ratusan botol minuman keras, puluhan diduga oknum preman, tiga pasangan diduga bukan suami istri, serta lima pasangan diduga terlibat prostitusi. Pelaksanaan kegiatan kita ini selama dua hari ini untuk tindakan premanisme kita lakukan pembinaan terhadap 120 pelaku yang diduga melakukan tindakan premanisme. Kemudian juga ada 200 botol miras yang saat ini kita amankan. Kemudian dari hasil kegiatan ada lima orang yang saat ini sedang diambil keterangannya, juga bersama-sama dengan Dinas Sosial dan UPT PPA Kota Medan yang terindikasi adanya tindakan prostitusi. Rajia penyakit masyarakat akan rutin digelar petugas gabungan selama bulan Ramadan. Tak hanya operasi pekat, Rajia Gang Motor dan antisipasi tawuran juga terus dilaksanakan guna menciptakan suasana kondusif selama bulan Ramadan. Dari Medan, Adi Palapahara Hab, INews melaporkan.